Halo guys, apa kabar lo semua? Semoga dalam keadaan saya selalu Berjumpa lagi dengan gue Ian Pada kesempatan kali ini kita akan Coba bahas Satu klon Tobacco Fanny Dari Fragrance World Kita akan coba bandingkan Dengan klon Tobacco Fanny Dari Maisong Alhambra Yang sudah pernah kita bahas Di tahun ini ya Di pertengahan tahun ini, di bulan Mei yang lalu 6 bulan yang lalu, coba lo cek guys videonya Gue udah pernah bahas Tobacco Torch Dari Maisong Alhambra Kita akan coba bandingkan Klon Tobacco Fanny dari Fragrance World Dengan klon Tobacco Fanny dari Maisong Alhambra Kita ikuti saja langsung reviewnya Check it out Tobacco Fanny sendiri adalah Masterpiece dari Olivia Goldwing Yang membuat Di tahun 2015 ya Dia membuat Polaroid Intense Dan CK Reveal Man Dua farbumen juga Sangat seksi, sangat gila Guys, kita coba lihat langsung saja Untuk presentasinya Untuk botolnya Mirip Sekali Untuk botolnya Bedanya kalau yang Maisong Alhambra yang dibutuhkan pelakat Ini adalah Sticker ya Untuk tutupnya Dengan logo masing-masing Di bawahnya Ada bedcoat Buatan Asal negara Asal negara Dimana dibuat Botolnya Cakep Oke guys Untuk mengingatkan Gue kembali Gue akan coba Tobacco Tots Tiga truth Di tangan kiri Gue sebenarnya udah cobain Mereka ini berdua guys Bahkan sampai dry down-nya Tapi untuk kepentingan review ini Kita coba lagi Tobacco and Vanilla and Tobacco Tiga truth juga Sprayernya Sangat-sangat bagus Aromanya udah kecil Kita akan coba bandingkan Oke Seperti yang udah pernah gue bahas Dari Tobacco Tots Yang Maisong Alhambra ini Aromanya Banyak orang bilang Seperti sirup obat batuk Manis Sinamon Very good Ini 6 jam guys Tahan As long as lo pake Di cuaca yang cukup Sejuk Cuaca dingin 6 jam 7 jam dia Solid Bisa nyampe Very nice Wow Yang Vanilla and Tobacco Yang Fragrance World ini Gue akuin guys Untuk projection-nya Menurut gue ini lebih kenceng Daripada yang Maisong Alhambra Dia rasanya lebih berat gitu ya Untuk Maisong Alhambra ini Kedua-duanya sebenernya sama-sama Eater Parfum Ya 80 ml Temasannya Yes Kalau ini gue pernah bilang Sebagai bom Sinamon Maka yang Vanilla and Tobacco Dari Fragrance World ini Inilah super bom Sinamon guys Kayu manisnya Luar biasa Bahkan Nah ini dia Perbedaan signifikan Keduanya adalah Ketika di drawdown-nya Mereka ini akan Agak sedikit berbeda Untuk yang Vanilla and Tobacco Sinamonnya Masih tetap dibawa Sampai kepada Drydown Sedangkan yang Maisong Alhambra Tobacco Touch Manis dari Tunggak kabinnya Itu yang Kerasa di Drydown-nya Kedua-duanya Sama-sama bagus guys Projectionnya Keren banget Di setengah jaman 45 menit Ya Kalau lo sampai 8-10 Trots Sampai 1 jam Masih bisa Project ya Di jarak Semeter kurang This is very good Ya Projectionnya Keren abis Apalagi yang Fragrance World Cuman secara Aroma guys Nggak tau kenapa Gue lebih menikmati Yang Tobacco Touch Dari Maisong Alhambra Walaupun secara Keluar Dua-duanya Gue kasih nilai solid 85 guys Keren abis Untuk aromanya Dengan harga Di bawah 300 ribuan Ini keren abis Layak banget Buat lo kok Aroma Tobacco Tongkebin Ya Sama Sinamon ya Walaupun Di Tobacco Vanille Itu tidak Ada sinamon Sebenernya Cuman di Kedua ini Sinamonnya ya Atau mungkin Pakai Chemicalnya Sinamon Itu Hadir disini guys Saran gue guys Ini kan cocok banget Buat Ngedate Atau mungkin Nongkrong ya Khusus untuk Ngedate Atau untuk Nongkrong Dalam jarak dekat Intimate gitu ya Close encounter Gue Suggest ke lo Untuk Tunggu di 15 menit Baru lo ketemu Sama orang Yang ingin lo Bercakap-cakap Dengannya gitu ya Ketemu Karena di 15 menit Setelah lo semprot Disitulah dia baru Smooth guys Untuk aroma Tobacco nya yang manis Tongkebin Very good Ingat harganya guys Kualitas keduanya ini Bagus banget Buat lo yang suka Yang agak manis Fruity Tobacco touch Ya Walaupun banyak yang bilang Aromanya seperti sirup Obat batuk Anak-anak Sweet tobacco Tongkapin ya Untuk yang Vanille and tobacco ini Walaupun di Klaim Vanille Wow Ini adalah Bomb dari Cinnamon ya Ini adalah Cinnamon bomb Super cinnamon bomb Ini keren banget Keren abis Ingatkan gue akan Salah satu parfum Dari Fraggles World Yang belum pernah gue bahas Mungkin kapan-kapan Kan gue bahas Yaitu Legion Yaman Dupes Oagen ya Parfum stemel Di Oagen Ini adalah Bomb cinnamon Yang Luar biasa Si rupi Ya Cinnamon Mirip Di fase-fase Akhir Keduanya ini Mirip Yes Ketika lu Usia lu Sudah 27 tahun plus Gue rasa Sosok kayak ini guys Iya Untuk nongkrong This is okay Untuk yang lebih formal pun Ya Kondangan Gitu ya This is very good Keduanya Mantap abis No CC spray guys No CC spray Tempakan saja guys 8-10 spray 8-10 Trots Ini akan bertahan Solid di 6 jaman 7 jam Bisa nyampe Ya Dengan situasi cuaca yang Pas Ini keren banget Gue rasa Kalau kegiatan lu Hanya di 2-3 jam Iya Dengan ketahanan di 6-7 jam ini Menurut gue ini udah cukup Cucu 2-3 jam ini Toba ke top sekarang Sekitar Rp280.000 Beda kocap Kedua-duanya mirip Abis Ya Yang satu Lebih Berat ke Rasa manis Ya Fruity Di akhir Ayat dari parfum ini Di dry down Yang ini lebih ke Cinnamon Di dry down Cinnamon Masih kuat banget Buat lo para penggemar Channel ini 5 truths Dari Vanilla & Tobacco Dan Tobacco Tops